Siapa yang salah? Salam Pancasila, salam penegakan hukum! Halo Sampai Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila Membahas isu-isu hukum dalam BKI Pancasila Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami Dan mari berbagi ilmu Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum! Baru rame nih, makanya ada sahabat Rumah Pancasila minta sama Rumah Pancasila Bang, tolong diulas dong tentang ponisnya Pinanggi Jaksa cantik yang suka membenahi mukanya ke luar negeri Uangnya banyak, punya apartemen, dan lain sebagainya Kemudian Jaksa ini dituntut di pengadilan tingkat pertama oleh Jaksa 4 tahun penjara Dan kemudian dia difonis 10 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama Jadi di atas tuntutannya Jaksa Ternyata ketika naik ke pengadilan tinggi diturunkan kembali menjadi 4 tahun Makanya banyak yang ribut, katanya ada alasan juga yang dibuat oleh hakim pengadilan tinggi Alasannya apa? Yang bersangkutan mengaku bersalah, kemudian yang bersangkutan punya anak yang masih 4 tahun Yang bersangkutan dipecat dari pekerjaannya Sehingga yang bersangkutan diharapkan sudah menyadari kesalahannya Tidak perlu dibina terlalu lama, cukup 4 tahun, dia bisa kembali lagi Belum lagi 4 tahun itu nanti akan dapat remisi, dapat segala macam pengurangan-pengurangan Jalani paling 2 tahun sudah keluar Nah, kita lihat tanggapan netizen di dalam kabarmahasiswa.it Ini dari Faiz Vaska, dapat jatah Siapa sih yang dapat jatah? Faiz Vaska ngomongnya dapat jatah Siapa yang dapat jatah? Kemudian ada lagi dari bank underscore BEM12 Cair-cair es batu Es batunya sudah cair Buat siapa? Buat diminum Sama siapa kita tidak tahu Kemudian ada lagi dari Habibi underscore Adam 40 Indahnya negeriku Yang katanya kemanusiaannya adil dan beradab Us, kasih ciuman lagi nih si Habibi Jadi indahnya negeri Indonesia seperti ini Sekarang pertanyaannya dari sahabat rumah Pancasila Nah, apa sih pendapat rumah Pancasila terhadap Perkaranya bak Pinanki Jaksa cantik Begini Ancamannya jelas ya Didakwa beberapa pasal Ada pasal 11 Ada pasal 5 Kemudian ada juga pasal tentang undang-undang Tindak pidana pencucian uang Terhadap Pinangkina Berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan Maka yang dikenakan haruslah tindak pidana yang paling berat Karena apa? Ada beberapa tindak pidana dimasukkan menjadi satu Atau biasanya dalam bahasa hukum dinamakan konkursus Maka tindak pidana paling beratlah yang harus dijatuhkan kepada Mbak Pinanki Tindak pidana paling berat berapa tahun ancaman terhadap Mbak Pinanki 20 tahun Maka seharusnya Yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sekalipun yang bersangkutan memang Sudah menyadari kesalahannya Kemudian dipecat dari statusnya sebagai Jaksa Kemudian masih memiliki anak yang kecil 4 tahun Dan lain sebagainya Tetapi karena ini adalah ketentuan aturan perundang-undangan Maka seharusnya yang bersangkutan dituntut 20 tahun penjara Paling maksimal Paling maksimal ini juga didukung dengan Yang bersangkutan ini adalah aparatur penegak hukum Maka harusnya mengerti Tentang mana yang boleh dan mana yang tidak Ketika dia menjabat sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum Maka ketika dia melakukan kesalahan yang harusnya dia tahu tidak boleh Tapi dia melakukan ancamannya harus paling berat Berbeda dengan rakyat biasa Kalau rakyat biasa yang tidak memangku jabatan dan lain sebagainya Maka haruslah dituntut paling ringan dengan berbagai alasan Maka kalau ditanya sama rumah Pancasila yang tepat harusnya berapa Tuntutannya 20 tahun Dendanya berapa Dendanya juga harus paling tinggi Siapa yang salah Berarti yang salah dan keliru disini adalah Kejaksaan yang telah melakukan penuntutan Maka rakyat Indonesia Rumah Pancasila Kita di bidang hukum akan mengatakan Inilah bentuk ketidakadilan Yang selalu dipertontonkan oleh kejaksaan agung Dan seluruh jajarannya Dimana orang yang dikenal dituntutnya ringan Orang yang tidak dikenal dituntutnya tinggi Maka kalau ada teman-teman nih Netizen yang kemudian berkomentar Jangan-jangan hukum tajam ke bawah Tumpul ke atas Dari Inif Irni Kemudian ada dari Misbak Hululum Sudahlah Sudahlah Kemudian ada lagi dari Siapa ini Firman 199 Yang benar kalau ada uang ya bebaslah Ini memang Hal yang nyata di lapangan Dan kejadian yang saya alami juga selama 20 tahun lebih Sebagai seorang lawyer Di Indonesia Oleh karena itu Harapan kita ke depan Tidak ada lagi kejadian seperti ini Tolong dituntut semaksimal mungkin Kemudian yang kedua Pertanyaannya Apakah pengadilan tinggi salah Di dalam memberikan vonis Kepada yang bersangkutan Dengan menurunkan Secara hukum tidak Karena hakim diberikan kemenangan oleh undang-undang Untuk memutus berapapun Dan putusannya harus dianggap benar Dan dihormati dimanapun Apalagi Jaksa kan hanya menuntut 4 tahun Yang memvonis lebih tinggi itu adalah Hakim pada tingkat pertama Yaitu ketika jaksa menuntut 4 tahun Divonis oleh hakim tingkat pertama Berdasarkan peraturan kuhab diperbolehkan Hakim boleh memutus diatas yang dituntut jaksa Karena hakim itu adalah Bagian terpenting di dalam mengamati kinerja Daripada aparatur hukum Dan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Yang diperlakukan Sewenang-wenang oleh negara Orang-orang kaya Aparatur penegak hukum Dan lain sebagainya Maka jangan heran Hakim bisa saja di pengadilan itu Dituntut jaksa 20 tahun Dibebaskan oleh hakim Ada rumah Pancasila menangani Dituntut 20 tahun penjara Oleh hakim dibebaskan Karena apa? Karena hakim melihat Perkara yang diajukan kepada yang bersangkutan Tidak terbukti dan lain sebagainya Ada kesemenang-wenangan Aparatur penegak hukum Maka ketika hakim melihat juga Aparatur ini Sewenang-wenang Atau tidak adil di dalam menuntut Maka hakim tingkat pertama bilang Loh kok hanya dituntut 4 tahun sih? Ini penegak hukum nih Salah lagi Mengakui kesalahannya Harus dihukum 10 tahun penjara Tapi hakim di pengadilan tinggi Merasa berbeda Ini juga dibolehkan Saya memutusnya Sesuai dengan tuntutan Paling tinggi jaksa 4 tahun penjara 600 juta rupiah Itu juga diperbolehkan Dan kita jangan berkecil hati Karena masih ada Pengadilan tingkat akhir Yaitu Di Makam Agung Negara Republik Indonesia Kita hanya berdoa saja Semoga hakim di Makam Agung nanti Dapat memberikan putusan Yang adil bagi kita semua Dan merubah Cara kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Harusnya Di dalam pertimbangan Hakim Agung nanti Itu diberikan Masukan Kalau memang putusannya tinggi Kedepan Seluruh jaksa Agung Negara Republik Indonesia Harus Menuntut Sesuai Dengan Perilaku Daripada Aparatur penegak hukum Memberikan rasa keadilan Terhadap masyarakat Dan lain sebagainya Sesuai marwah Pancasila Jadi Kalau ditanya Menurut Mbak Pancasila Gimana Harusnya dituntut 20 tahun Siapa yang salah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Karena memberikan Sebuah tuntutan Yang mencerminkan Ketidakadilan Di dalam Kasana hukum Indonesia Semoga Menjadi ruang diskusi Kita bersama Salam Pancasila Salam penegakan hukum Sadar-sadarlah Hai penegak hukum Ruang sidang bukan Penyiksa kebenaran Sadar-sadarlah Hai penegak hukum Ruang sidang bukan Peneluh keadilan Kalau meruang sidang adalah untuk Kebangkitan terhadilan Terima kasih atas dukungan